Intro So what's up guys Ketemu lagi sama gue Angki Prasjo Santoso Di Angki PS Review Dan Unboxing Kali ini Kita mau nge-review Mainan lagi Dan sebelum kita mulai Kasih like dulu video ini Dan di subscribe Bagian belum Oke guys Sekarang di hadapan gue Ada Mobile Suit Gundam G-Frame Bisa dilihat Ini adalah box Tampak depannya Dari G-Frame Tampilan depannya Dari bagian A Yaitu Armor G-Frame Dan ini bagian samping Kemudian ini bagian belakang Bagian samping lagi Bagian Atas Dan kemudian packaging kedua Ini adalah G-Frame Bagian F Yaitu Frame Ini adalah tampilan depan Dari boxnya Kemudian tampilan samping Tampilan belakang Tampilan samping Dan tampilan atas Oke guys Pertama-tama kita mulai dari RX-93 New Gundam Dan ini adalah bagian A Yaitu Armor guys Kita buka dulu Oke kita lihat isinya Seperti ini guys Ini adalah Armor Seperti kita harus merakitnya Terlebih dahulu ya Mari kita buka Oke guys Ini bagian-bagian dari New Gundam G-Frame Bagian Armor ya Dan ini harus kita lepas dulu Dari Frame Yang tidak bisa bergerak ini guys Jadi kalau kita beli Set Armor nya Kita dapat Frame Yang tidak bisa bergerak Seperti ini guys Jadi kita harus melepasnya dulu Dari Frame yang tidak bisa bergerak ini Kita lepas satu-satu Seperti ini guys ya Karena ini Frame yang tidak bisa bergerak Dan kemudian ini adalah bagian Frame Kita buka Voila Ini dia Ini adalah Frame yang bisa bergerak guys Bisa lihat disini kita dapat Frame Dan juga setengah badan seperti ini Senjata Sayap Dan Tamek Oke Mari kita buka Oke guys Ini perbedaan dari kedua Frame Yang satu ini tidak bisa bergerak Yang kita dapatkan dari bagian Set Armor tadi Ini tapi tangannya ini bisa dipindah-pindahkan ke Frame yang satunya ya guys ya Ini hanya bisa bergerak tangannya saja Dan kemudian Ini dia Frame yang bisa bergerak Dengan artikulasi yang sangat bagus Kita lihat Banyak yang bisa kita lakukan disini Dan artikulasinya sangat bagus guys Keren banget kan Bisa menendang sejauh ini Wow Keren Tapi mungkin kalau sudah dipasang armor Tidak bisa melakukan hal seperti ini guys Ini karena hanya masih Frame saja Bisa melakukan banyak hal Kita tekuk kakinya seperti ini Lihat Wah Artikulasinya banyak juga ya Mantap Oke guys Jadi jika kalian ingin membeli Gandalf G Frame ini Kalian harus membeli dua bagian Yaitu bagian A Armor Bagian F Frame Kedua itu tidak mungkin terpisahkan Jadi kalian harus membeli keduanya Dan frame-nya ini memiliki artikulasi yang sangat bagus guys Menurut gue ini figur yang sangat keren Dan inilah bagian yang kita dapat Dari G Frame New Gundam Disini kita punya tameng Senapan Setengah badan Frame yang tidak bisa bergerak Dan ini armor yang sudah dipasang ke frame yang bisa bergerak Kita lihat seperti apa pergerakan yang bisa dilakukan Dan oleh New Gundam G Frame ini Wow Double join ya kayaknya Bisa jauh gitu Bisa sampai mentok gini guys Keren banget Shoulder patch-nya Nah kakinya bisa split sejauh ini guys Wow gila keren banget Bisa nendang ke atas jauh ini Wow gila ganda bisa melakukan ini guys Keren banget kan Bisa berlutut kayak gini guys Wow gila sih Keren banget ini Terus rocknya ini bisa kita katasin sampai atas sini Makanya artikulasinya Banyak banget Terus mana lagi ya Bisa digerakin ya Kepala sudah pasti Rock belakang gak bisa digerakin guys Saatnya juga gak ada artikulasi Tangannya Ya bisa naik sejauh ini aja Dan tangan kiri dan kan beda ya Mungkin yang sebelah sini untuk tameng Dan betisnya guys Bisa diangkat seperti ini Wow gila Keren juga Tuh bisa dibuka guys New gandam g-frame Mantap Untuk harga Jika kalian ingin memberi satu set Yang gue beli ini Seharga Sekitar 190 ribu Sudah dapet 2 box ya guys Bagian armor Dan bagian framenya 190 ribu Atau 180 ribu ya Sekitar Di bawah 200 lah Ada yang 200 pas Pokoknya Harganya sekitar segitu Dan menurut kalian Worth it gak harga segitu Dengan mainan Figure Yang kayak gini guys Kalau menurut gue ini Worth it banget Dan layak banget kalian Koleksi Dan selanjutnya Gundam Unicorn Ini juga masih volume 1 ya guys Kita punya tameng Senapan Armor yang tidak usah bergerak Dan Setengah badan Dan masih punya artikulasi Yang sama Dan langsung aja kita lihat Si Unicorn Wow Ini gun yang paling gue suka guys Dan kayaknya ini bakal Lebih bagus artikulasinya Karena Tidak terlalu banyak Embel-embel Kayak sayap gitu ya Rocknya bisa naik Rock belakang tidak bisa Sama ya Dan betisnya juga bisa dibuka Wah Gila Keren banget nih Tapi memang kekurangannya nih Tidak semua bagian dicat ya Ada bagian-bagian yang masih kurang Yang tidak dicat Artikulasinya sih Sejauh ini sama Wah gila ini frame-nya dalamnya kuat banget nih Bisa ngangkat armor yang kayak gini Ini Ini kalau menurut gue RG kecil guys RG kecil nih Keren sih Gue suka nih Mantep Backpacknya gila Detail banget ya guys Tanduknya juga Wah Kilap Unicorn Gundam G-Frame Mantap Untuk volume 1 ini Semua harganya sama guys Jadi jika kalian beli di satu tempat Itu menjadikan Gundam G-Frame volume 1 Di sana ada New Gundam Unicorn Dan Sazabi Dan harganya sudah pasti sama guys Jika kalian beli di sana Misalkan harganya Rp180 Berarti Gundam Unicornnya juga Rp180 Untuk 2 pack Bagian armor Dan bagian frame Sepasang guys Tidak bisa dibeli terpisah Dan kemudian yang terakhir Ada Sazabi Dari G-Frame Ini masih volume 1 ya guys Dan disini kita punya Tame Tame yang keren banget No sticker sama sekali Emang G-Frame ini Tidak ada stickernya guys Kemudian senapan yang Kayak Basoka gitu ya Kayak apa Kayak Granite launcher Keren nih Dan badannya Yang setengah badan ini Oh ini tidak bisa puter ya Karena Terganggu bagian belakang Dan ini Frame yang tidak bisa bergerak Langsung saja Kita ke Sazabi Kita lihat artikulasinya guys Gue sangat excited banget Untuk bagian Sazabi ini Karena banyak banget Yang bisa kita gerak-gerakin Disini guys Tentu bisa puter Sampai ke belakang Tangan bisa tekuk Sampai atas Bisa diputar juga Dan untuk kepalanya Agak sulit untuk berputar guys Karena terganggu bagian belakangnya Rocknya Pasti bagian belakangnya Tidak bisa diangkat guys Dan ini Betisnya Tidak bisa diangkat Tidak ada yang bisa diangkat guys Tapi Cukup baik Untuk kakinya bisa naik Sampai sini Robot seperti ini Bisa melakukan pendangan Seperti ini guys Gila Keren banget kan Dan bisa berdiri Tegak guys Tidak jatuh Gila Keren banget Lihat Kokoh Sama sekali Tidak jatuh guys Dan detailnya Gue suka banget Bagian backpacknya Mantap Tuh liat Ini bisa Ada artikulasinya Seperti ini guys Naik turun saja sih Artikulasinya Tapi ini keren banget Menurut gue Gila ini Mantap bener Sasani G-Frame Mantap Oke guys Gimana menurut kalian G-Frame volume 1 ini Ada 3 varian Yang bisa kalian miliki Bisa gandam koleksi Nah mungkin nanti akan muncul volume keduanya Dan mungkin nanti gue bakal review lagi ya guys ya Untuk volume 1 ini Gimana menurut kalian Apakah kalian tertarik Untuk mau koleksinya Coba komen di bawah Jadi kalau kalian ingin beli G-Frame ini Kalian bisa kunjungi toko-toko terdekat Yang ada di mall Atau Kalian bisa cek toko online Gue sendiri beli di toko dekat rumah Yang menjual banyak sekali model kit Dan termasuk Gundam G-Frame ini Oke guys Cukup sampai disitu saja Pertemuan kita untuk review Gundam G-Frame Gimana menurut kalian Jika kalian suka video ini Klik like Jika kalian tidak suka Bisa di share ke teman-teman kalian Yang suka Gundam Oke guys Cukup sampai disitu dulu Jangan lupa like video ini Dan subscribe Bagi yang belum Oke Let's find What makes you happy But no more drama Gue Angki PS Sampai jumpa di review berikutnya See ya See you See you See you